Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Vian Arit nah ketemu lagi dengan aku nah di video kali ini Vian mau review jajanan oleh-oleh dari Jepang yang dibawa pulang oleh majikanku karena baru jalan-jalan ke Jepang apa saja jajanannya kita lihat nah ini ya jajanan oleh-oleh dari Jepang ini yang pertama ini gak tahu apa ya ini seperti coklat ya warnanya Yuki Sio Crunch ya seperti coklat-coklat gitu ya mungkin dalamnya apa ya wafer atau apa ya nanti kita cek ring wijen hitam cara makannya itu sama dikasih ini ya saus gak tahu ini saus saus apa gak tahu ini ya makannya gula atau apa nanti ya bisa tahu rasanya nanti dicoba biskuit kering tapi bentuknya unik ya seperti apa ya ini ada yang tahu ada yang tahu seperti cookies nah ini ada coklatnya disini ya yang ini seperti anggur ya ada rasanya anggur mungkin ya terus yang ini pare warnanya hijau biskuit dengan rasa pare ya mungkin kenang rasa lemon mango cistar coba nanti kita buka apa isinya nah oke kita buka yang ini dulu ya kita buka yang ini dulu apa isinya tarah nah seperti ini isinya ini ada satu dua tiga empat ada sepuluh pieces ya ada sepuluh pieces sepuluh bungkus kita buka satu nanti yang lain buat teman-teman aku ya nah seperti ini ya teman-teman seperti ini ya aku coba dulu ya bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya manis banyak ini cocok teman aku yang suka manis kalau aku enggak enggak begitu suka ya rasa manis hmm crunchy nah ini yang rasa coklat ya nah seperti ini ya hmm nah hangat seperti cookies itu ya enak enggak terlalu manis ternyata nah kalau ini yang rasa anggur rasanya biasa saja ini hmm ada rasa anggurnya juga ini manis ya kalau ini rasanya manis ini yang pare rasa pare enggak tahu nanti pahit apa tidak pare ini 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 enak juga ya tidak ada rasa pahitnya enak banyak enak 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 nah ini yang tentang goreng rasa lemon ini 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 goreng lemon yang ada rasa lemonnya juga tapi gak begitu terasa ya gak begitu banyak sedikit rasa lemonnya tapi dalamnya itu ada coklatnya ini tengahnya itu coklat ya kelihatan ya ada coklatnya ini ini enak juga ternyata hancur ya ternyata hancur guys dalamnya tuh hancur seperti ini ya ini mudah hancur ini ini mangga sama cheese ya enak tapi di perut tuh langsung enak gitu langsung terasa kenyang ini yang terakhir ya puding puding wicen hitam ini rasanya tuh gak ada rasanya ya seperti ini tuh itu kenyal banget kemarin aku udah coba yang tofu yang puding tofu itu gak ada rasanya harus dikasih ini sausnya ini oke kita coba coba sausnya itu rasanya apa yuk rasanya asin aku kira gula bukan itu bukan gula ternyata seperti saus tuh lentur sekali aku mending suka yang gak gak dikasih ini ya karena menurutku sedikit asin aku suka gak gak dikasih apa-apa malah terasa manisnya kalau gak dikasih ini apa sausnya hmm lambot ay anak bukan Sampai jumpa. sudah habis Vian ucapkan banyak terima kasih yang selalu men-support channel Vian Aris jangan lupa like, komen, dan subscribe share juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa